Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya Said, apakah Putri Chandrawati sudah terlihat hadir untuk melakukan pemeriksaan hari ini? Cakris, sampai dengan saat ini Putri Chandrawati belum tiba di Barasi Polri. Kalau informasi yang kami dapatkan dari Kadif Rumah Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo mengatakan kepada kami Awak Media bahwa saat ini Putri Chandrawati tengah berada dalam perjalanan menuju Barasi Polri. Tadi sekitar pukul 10 lebih 13 wakil Indonesia bagian Barat, kuasa hukum dari Putri Chandrawati yaitu Arman Hanis ini sudah tiba lebih dulu di Barasi Polri dan tidak ada keterangan yang lengkap ataupun keterangan lebih jelas yang diberikan kepada Awak Media. Kami sempat menanyakan berkaitan dengan kedatangan Putri Chandrawati, namun pihaknya tidak memberikan secara jelas apakah Putri Chandrawati memang benar telah menuju ke Barasi Polri dan juga berkaitan dengan apa ataupun juga inti atau poin daripada pemeriksaan yang akan dilakukan pada hari ini. Namun sebelumnya, Cakri bahwa informasi yang kami terima adalah memang hari ini dijadwalkan Putri Chandrawati akan menjalani pemeriksaan lanjutan setelah kemarin pada Jumat yang lalu, 26 Agustus 2022 juga telah menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka, di mana pada Jumat yang lalu pemeriksaan ini tertundah karena waktu yang sudah terlalu larut dan juga kondisi kesehatan Putri Chandrawati yang dianggap tidak kondusif untuk kemudian melanjutkan pemeriksaan sehingga saat itu ditunda dan hari ini akan dilanjutkan pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati sebagai statusnya tersangka dalam kasus pembunuhan berencana ataupun juga matinya begadir Joshua. Cakri, sambil saya menjelaskan kepada Anda, saya akan menunjukkan situasi terkini di Baras Kimpolri. Jadi seperti inilah situasi saat ini, kami sama-sama awal media masih tengah menantikan kedatangan dari Putri Chandrawati sendiri. Kalau informasi yang kami dapatkan dari Direktur Tindak Pindahan Umum Baras Kimpolri, Brigjen Paul Andirian, mengatakan bahwa pemeriksaan hari ini dijadwalkan akan dilakukan pemeriksaan di mana nantinya Putri Chandrawati akan dikonfrontasi dengan tiga tersangka lainnya dan juga satu saksi. Tiga tersangka lainnya adalah Bribka Riki Rizal, lalu kemudian Kuak Maruf, dan juga tentu saja Barada Richard Eliezer. Nantinya tiga tersangka dan satu saksi lagi adalah asisten rumah tangga daripada keluarga Ferdi Sambo. Nantinya empat orang ini akan diperiksa bersama dengan Putri Chandrawati. Jadi pemeriksaan konfrontasi ini nantinya penyidik akan mempertemukan semua tersangka dan juga saksi. Nantinya penyidik akan menguji kebenaran dan juga sesuaian dari keterangan yang diberikan oleh sejumlah pihak. Empat pihak tadinya nantinya penyidik akan memberikan penilaian dari keterangan yang diberikan dari masing-masing pihak ini. Jadi saat ini Cakri kami masih sama-sama menunggu kedatangan dari Putri Chandrawati. Cakri, setelah kemarin proses rekonstruksi sudah dilakukan, apalagi yang akan dilakukan oleh pihak penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua? Cakri, terlalu sekali kemarin memang sudah dilakukan rekonstruksi daripada kasus pembunuhan ataupun juga kematian daripada Brigadir Yosua yang terjadi pada 8 Juli yang lalu. Rekonstruksi telah berlangsung selama 7,5 jam pada kemarin, 30 Agustus 2022. Dan memang setelah rekonstruksi ini selesai, ini merupakan ini adalah salah satu alat bukti yang akan melengkapi daripada berkas penyidikan yang nantinya akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk kemudian dilanjutkan ke tahap pengadilan. Dari informasi yang kami dapatkan memang juga dari 5 tersangka ini berkaitan dengan pembunuhan Brigadir Yosua ini sebetulnya telah masuk ataupun juga diserahkan penyidik Polri ke Kejaksaan Agung untuk kemudian dilakukan tahap selanjutnya, tahap pengadilan. Namun informasi yang kami dapatkan beberapa waktu yang lalu, Kejaksaan Agung ini mengembalikan 4 berkas tersangka selain Putri Chandrawati di mana 4 berkas tersangka ini dinyatakan belum lengkap dan masih perlu dilakukan pendalaman lagi dan juga ada beberapa hal yang memang butuh pembuktian seperti itu. Sementara untuk berkas daripada Putri Chandrawati ini telah masuk di baris tim prolim sejak Senin kemarin. Dan sampai dengan saat ini kami juga belum mendapatkan informasi apakah memang telah diterima ataupun juga seperti apa ini kami belum mendapatkan informasi. Namun yang jelas adalah dari Kejaksaan Agung juga sudah tengah melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik Polri. Dan pemeriksaan hari ini, Cakri memang ini adalah salah satu rangkaian untuk kemudian melengkapi berkas acara ataupun BAP yang nantinya akan dimasukkan secara bersamaan terhadap berkas yang sudah lebih dulu dimasukkan ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung untuk kemudian menjadi alat bukti yang akan dipersidangkan di kemudian hari nantinya. Cakri. Baik, terima kasih Syed untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali.